Intro Hai selamat datang lagi di channel youtube kami Kali ini kita akan ngebahas satu gadget Yang ringkas portable Untuk nyimpen data Nah langsung aja Ini barangnya Ada sendis Ini nilai Ini namanya sendis extreme portable ssd i2 Ini saya beli yang 500gb Nah kenapa jadi pengganti harddisk eksternal Kesatu bentuknya yang compact Bahannya belakangnya ada rubbernya gini Jadi gak licin dipegang Amat Dan yang sangat menjual Atau jadi apa ya Jadi nilai juari ini Dia udah Anti air dan anti guncang Sockproof dan waterproof Nah spesifikasi singkatnya Kelebihannya itu dia bisa Kecepatan bacanya Hingga 1050mb Per detik Terus bisa juga ini di macbook Dengan Usbc Nah kabel bawahnya gini Kabel bawahnya C ke C Disini tempat masukinnya Di bawah Ya Kalau misalkan Laptopnya gak support C ke C Nah ini dikasih juga adaptor Adaptornya Dengan ditempel Kira-kira masukin ke Nah terus Dimensinya kecil ya Dan beratnya Dan beratnya juga Cuman 38,9 gram Udah IP55 untuk ketahanan air dan debu Nah terus Apalagi nih Tahan benturan sampai 1500 500 G G apa itu ya Graffiti apa Dan tahan getar Terus Bisa di PC juga Bisa di laptop juga Tidak dibutuhkan driver tambahan Tinggal colok udah langsung jalan Terus Kalau di Windows Windows apa aja nih yang support Yang pertama Windows 10 Windows 8 Windows 7 Windows Vista Dan Mac OS 10.4 Terus Bisa juga dilindungi dengan kata sandi Dan sebagainya Intinya Ini Bisa menggantikan hard disk eksternal Yang ukurannya besar-besar itu Jadi lebih Compact, lebih simple Dan portable Jelas bisa dibawa kemana-mana Ini mungkin fungsinya buat Gantungan juga ya Yang bentuknya Pokoknya Futuristik Bagus, simple Nah Kita coba Nah Ini Perpindahan datanya Emang bener-bener cepat Kalau misalkan Kalau misalkan Kita mau Memindahin 1GB Itu Enggak Nyampe 1 menit juga Udah langsung Pindah nih Entah itu dari laptop ke Apa? Ke SSD nya Ini disebutnya SSD ya Entah itu dari SSD ke laptop Atau ke komputer Itu cepat sekali Kalau misalkan Kita taruh Misalkan 1GB nih Gak bakal lama Hitungan menit aja Itu udah langsung Tidak semua Entah itu pakai adapter Atau tidak Itu Tidak mengurangi Kecepatannya Nah Terus Ini kan 500GB ya Kalau misalkan Makin besar Makin mahal Jelas Jelas ya Ini kapasitasnya 500GB itu Sekitar 1,3 juta Kemarinnya Di toko hijau Nah Ini masalah harga nih Terus Kalau yang misalkan 1 tera itu Bisa sampai 1,7 sampai 1,8 Bahkan ada yang 2 juta ke atas Ya tergantung tokonya Masih promo apa gitu Yang intinya Kayak gitu aja Ini Pokoknya Barang inovatif Yang pasti berguna Untuk kehidupan kalian Sehari-hari Kita yang Misalkan Sering bawa motor Atau apa Kalau misalkan Jatuh Atau kehujanan Kena basah Ini masih tetap Kuat Dan terlindungi Karena dia sudah IP55 Untuk ketahanan air dan legunya Yang intinya Seperti itu Pokoknya Banyak nih Yang udah punya yang kayak gini Jangan lupa di sharing juga Di kolom komentar Kita sharing aja pengalaman Apapun itu Bang yang saya ini Agak lama Atau apa Ya mungkin Kita gak tau juga kan Laptopnya Bermasalah atau tidak Gitu Yang pasti Selama saya pakai ini Mindahin data video Dari Misalkan dari laptop Kesini Dari sini ke laptop Itu Cepet banget Perpindahannya Ya intinya kayak gitu Pokoknya Kalau misalkan Kita ada Pengalaman yang lain Misalkan temen-temen ya Bang misalkan Masalah harga sekian Nah kata saya juga Kalau masalah harga Relatif gimana tokonya Saya aja beli ini 1,3 itu 1,2 Itu Dapet cashback Sama Friongkir Toko ijo ya Sama di toko Oren juga sama Yang intinya kayak gitu Kalau misalnya Dia suka-sukaan Kalau misalkan Punya pengalaman Yang baik Atau yang buruk Tentang produk ini Kita sharing aja Ini tetap Kita saling Mengedukasi ya Tujuan kita Membangun Youtube ini Channel ini Untuk saling Mengedukasi tentang Pengalaman Pengalaman Memiliki barang Mungkin Gitu aja Jangan lupa Like, subscribe, dan komen ya Bye bye